Kok keterima, kok keterima, kok keterima Kilo Podcast, dedication for your information Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Piyo, welcome back to Kilo Podcast Video edisi ke-7 Halo, bersama dengan saya Nazala dan saya Kesang Gimana kabarnya Sobat Piyo hari ini? Semoga siat-siat selalu ya Amin Dan gak kerasa juga ya Sobat Piyo, kita sudah masuk ke edisi yang ke-7 aja Bener banget nih, untuk kalian semua, khususnya para pelajar Indonesia Milikilah mimpi dan cita-cita setinggi langit Karena walaupun nantinya terjatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang Wow, kalimatnya sederhana tapi dalam sekali ya maknanya Perjalanan inilah yang akan kita dengar dari bintang tamu kita hari ini Yaitu seorang pelajar alumni SMK Negeri 2 Kediri Yang menjadi salah satu perwakilan LKS atau Lomba Kompetensi Siswa SMK Nah, menarik banget nih Tentunya dari ilmu, pengalaman, dan obrolan yang akan kita dapatkan hari ini Melahirkan seorang pelajar yang berhasil meraih mimpi dan cita-citanya Betul banget, dan ini dia alumni dari SMK Negeri 2 Kediri Kak Putri Indah Sari dari Jurusan Usaha Perjalanan Wisata Hai Kak Putri Apa kabar Kak Putri? Baik ya, Alhamdulillah sehat Sebenarnya kan kita sudah punya janji dari lama ya Sama Kak Putri buat podcast baru gitu Dan Alhamdulillah hari ini bisa main kekila podcast Berarti untuk saat ini, apakah Kak Putri terus di Kediri atau ada acara lain atau bagaimana Kak? Enggak dong, besok aku balik ke Surabaya Oh, seperti itu Kak, kau di Surabaya ya Kak? Oh iya dong, emang sampai kepe Aduh, aduh kalau kepe Ekonominya sulit Oh iya Kak, dari tagline tadi Kita kan ngomongin tentang memiliki mimpi dan cita-cita setinggi langit Nah, kalau misalnya kamu jatuh, jatuhnya diantara bintang-bintang gitu Oke Saya tuh penasaran kalau menurut Kak Putri itu gimana? Nah sama nih, atau mungkin lebih ke bermimpi itu yang realistis aja biar mudah dicapai Ya enggak dong, ya mungkin emang pemikiran setiap orang kan beda-beda ya Ya, benar Ada yang kayak amis banget gitu Kayak aku harus punya ini, ini gitu Tapi ada juga yang kayak Ya udahlah, adanya ini gitu Ya enggak sih, kalau aku pribadi menurutku Kalau selagi kita bisa, selagi kita mau Ya ayo dikejar gitu Ya emang Tuhan kan punya rencana yang lebih baik dari kita Iya, tapi kan kita kan enggak salah gitu Kita usaha dulu, kita berusaha ketubah dulu lah Benar-benar Pasti Tuhan tahulah Iya Kalau enggak jatuh ke bintang, bolehlah jatuh ke awan Oke Benar-benar Kalau ada bintang, ada ada awan juga Iya, benar Jawaban yang baik sekali ya Jadi seperti itu ya, Sobat Pio Seperti yang dikatakan dari Kak Putri tadi Jadi mimpi itu enggak ada batasnya Namanya juga mimpi Jadi sekalian bermimpilah setinggi langit Kalau terus usaha dan berdoa Pasti mimpi kita akan terus tercapai Amin, ini benar banget sih Seperti yang tadi dibilang Kak Putri ya Karena bermimpi itu gratis ya Kak ya Ya gratis Semua orang itu bebas gitu Semua orang bebas pengen jadi apa di masa depan Jadi jangan pernah memetasi diri kita Buat mencapai mimpi dan cita-cita yang kelihatannya tinggi Atau susah itu gitu ya Yaudah kita langsung aja ke inti obrolan ya Kak ya Gini, kita kan ngundang Kak Putri Itu mau tanya-tanya soal LKS Sebenarnya LKS itu apa sih Kak? LKS mungkin ya sangat familiar buat siswa SMK Tapi ya, tapi enggak juga sih Karena juga sekarang aku kuliah tuh kadang aku bilang gitu Mau ngapain gitu? Mau LKS gitu loh LKS apa sih? Kadang juga banyak kayak gitu sih Jadi LKS itu lomba kompetensi siswa Tapi juga bisa disebut lomba gratis siswa buat yang berkebutuhan khusus gitu Yang nasional ada ya kemarin Nah itu dari tingkat wilker Wilker nanti naik ke tingkat provinsi yang Cira Timur Habis itu baru ke nasional Itu emang buat Kalau aku kenal salah satu orang juga ya Si SMK juga Kemarin tuh bilang dia loh LKS itu juga ajang bergensi loh buat SMK gitu ya Buat beliau yang tahu gitu Masalahnya juga ada beberapa siswa SMK sendiri Yang enggak tahu LKS itu Iya, kayak bingung sebenarnya LKS tau Iya, bener sekali Saya kan enggak umum kan, cuma buat SMK doang Iya, padahal waktu saya lihat di hall itu Waktu ada acara LKS Sangat-sangat besar dan bergensi banget kan Iya, buat yang tahu kan Itu bergensi banget loh gitu Tapi kalau yang enggak tahu ya Apa sih? Gitu Oke, lanjut Apa latar belakang Kak Putri untuk mengikuti LKS itu Mungkin dari pribadi sendiri atau ditunjuk Seperti itu Gimana ya Kak? Dulu enggak ada apa-apa ya Ditunjuk Kayak, kamu mau ikut tes ya? Yaudah, aku ikut tes kayak Ini apaan sih? Oh iya, awalnya enggak tahu Iya, awalnya juga enggak tahu ya Aku enggak mau ikut ini Maksudnya aku dulu yang ke kelasku yang tahun lalu Itu aku pernah ngebantu dia gitu loh Dan aku udah tahu betapa stressnya Kayak, udahlah enggak mau gitu Terus LKS itu ditunjuk buat tes Kamu ikut tes aja ya? Yaudah, oke tes Tes itu juga emang aku belajar gitu Aku enggak ngapain gitu Saya emang udah enggak niat Oh iya, berarti emang iseng Yaudah gitu Terus tiba-tiba jarak seminggu kalau enggak salah gitu Dikabarin gitu Aku cuma, loh Ngapain? Ngapain? Begini, kok jadinya senjata makan tua? Beda cerita ya? Ngapain? Jadi berawal dari enggak ada keinginan apa-apa ya Ternyata jalannya di situ Iya kayak jalan Tuhan banget ya Yaudah Oke, oke, oke Waduh Tapi waktu LKS itu sebenarnya yang dilakuin itu apa sih, Kak? Kegiatannya? Ya kan LKS luas ya Maksudnya bidangnya kan banyak perjurusan gitu Perjurusan robotik aja ada Yang masak aja ada Gak tau juga itu Tetap bugai Iya tetap bugai Gak tau juga mereka masak apa ya Gak tau gitu Terus kayak Aku pernah lihat dulu tuh kayak Tau gak sih Yang biasanya di tim-timnya Yang buah di hias Di bentuk-bentuk Aku juga gak tau itu ngapain gitu Tapi ada Oh iya jurusannya ada Kan jenisnya banyak gitu Tapi kalau khusus buat kevarian wisata sendiri Itu dibagi jadi dua Praktik sama tulis Yang tulis ya tes Kayak materi-materi gitu Kerjain soal kayak gitu Terus yang praktik ya dibagi jadi Ada pemasangan tiket Bikin paket tour Sama kayak gini Kebetulan kan Gesang juga jurusannya sama nih Sama kayak Putri Pasti tau dong Iya saya tau kok sobat Pio Oke lanjut ya Iya kita lanjut Berapa kali sih kakak udah mengikuti lomba LKACnya Iya dari tingkat Milkor Milkor terus ke Jatim Sama terakhir nasional Oke tiga kali ya Tiga kali sobat Pio ya Prestasinya Kak Putri Pastinya banyak banget di bidang itu Bisa kita bicara Maka disini Iya mungkin bisa di jelaskan kepada sobat Pio ya Iya kak apa aja nih kak Ehm Ehm Prestasi gimana nih maksudnya Ini kakaknya kan udah ikut Berarti bisa dibilang tiga kali LKSnya Iya tiga lah Iya tiga itu Yang membuat nama SMK jadi Ada gitu Itu ada di tingkat yang mana kak Yang paling berkesan deh Jatim sih Waktu Jawa Timur Itu berapa sih kak pesertanya yang ikut Jatim kemaren Berapa ya? Sampai 20 Jadi Kayak dimana-mana Lomba kan dari banyak dulu Terus sedikit-sedikit-sedikit gitu Iya semakin menyisut Ini gak Dari Wilkor itu 10 orang Jatim 20 Kemarin nasional Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Berapa ya? Gitu kemaren Jadi Ini semakin tinggi itu bukan semakin mengecil Tapi semakin banyak Banyak pesaing Ya Banyak pesaing ya? Tapi kalau yang berkesan didi Jatim 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 Lanjut Oke Oke Mungkin dengan mengikuti LKS ini Apakah hal itu merubah kehidupan dari kak Putri sendiri mungkin? Iya Kalau merubah kehidupan sih Ya mungkin adalah Dikit-dikit kayak Muatin mental Ya gitu lah Tapi kalau lebih tepatnya Merubah gimana pandangan aku ke jurusan pariwisata Oke Soalnya kan awal dulu aku masuk SMK ini tuh Aku pengennya tuh masuknya di akutansi Oh jurusan pariwisata Jurusan pariwisata Kayak gitu lah Kayak ke arah manajemen-manajemen gitu loh Iya Terus ternyata ya Tuhan ngasihnya di sini Gitu kayak Ngapain gitu Mungkin ya Ngapain Jatim Waduh jatim ngapain Terus ternyata Sebenarnya kelas 10-11 pun Apalagi kelas 11 kena covid Itu bener-bener gak tau Ini apa gitu Malah bener-bener gak ada yang nyantol sama sekali di otak Tapi setelah adanya dengan Aku masuk AKS Akhirnya aku tau gitu Oh ternyata Kayak murninya yang dipelajarin tuh ini Jadi tau bahwa ruang lingkung pariwisata itu besar sekali Ternyata gitu ya Baru ngeh gitu ya Waktu AKS itu Kayak oh ternyata tuh bisa juga Oh ternyata seru juga ya Kayak ngubah pandangan itu sih Jadi banyak banget manfaatnya dari AKS ini ya sebenarnya Boleh Sekarang karena kita udah ngomain ke pariwisata nih dari jurusannya Berarti dulu kan karena Dulu pengennya akutansi Tapi ada niatan dikit gak sih kakek pengen pariwisata Kenapa sampai akhirnya sekarang di pariwisata Iya Gak ada Oh gak ada manfaatnya Gak ada manfaatnya Gak kenal Aku dari SMP ya Aku tuh pengen gitu kerja gitu Kayak sebuah kantor Kayak di ruangan Kayak gitu Beraset Tapi pariwisata juga bisa di kantor loh kan Karena aku dulu gak tau Oh iya pemikiran ya Iya pemikiran ya Dulu Ternyata tuh ada jurusan pariwisata tuh ada Kamu gak tau soalnya gitu loh Setelah kayak gini Oh ada gitu Dan parahnya ternyata Keinginan waktu SMP Terrealisasikan sekarang kuliah Maksudnya Oh ya gitu Oke Alhamdulillah Jadi tetep Kesama dulunya itu ya Gak juga Sebenernya orang kemaren SNM juga cap cip cip Jangan ditiru ya Jangan ditiru Jangan ditiru Kita menentukan masa depan Cap cip cip tuh jangan ditiru Atau Ada kayaknya enjoy banget nih Iya Pokoknya manut Tuhan aja deh Enjoy ya Ya kliknya enjoy ya Oke lanjut Oke kita lanjut Mungkin Apa sih pengalaman berkesan buat Kak Putri di dunia pariwisata ini Pengalaman berkesan Ya Paling berkesan tuh ya Dimana mungkin jurusan lain itu Banyak tugas gitu Sedangkan kita yang praktek aja sampe jalan-jalan Iya Kita pariwisata hura-hura kok Teman-teman Sampai Tio gitu ya Itu semua 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 Sekolah gitu loh Kayak gurunya tuh juga Baby Shalala gitu aja Iya Iya Bener banget Apa yang dibilang Pak Putri ini Jadi Ya Itu sih Satu yang berkesan Tapi Ya jatohnya sih sekarang Aku diatur rasa kayak kaget Ketiban materi Ketiban Teori-teori Iya Wow Jadi Butuh melakukan beberapa penyesuaian Seperti itu ya Dan ya Ya namanya Mabe ya Agak susah loh Ini Tapi kan Alhamdulillah bisa dapet di Turusan itu ya Kayak Ya gitu Awalnya agak Berontak juga sih Astaga Aku udah berusaha Nerima di pariwisata Alhamdulillah dibalikin lagi nih Kesini gitu Kayak udah Aku dulu udah Dari kelasin ini loh Lalu dikasih lagi Gitu Makin berat ternyata Aduh Aduh Tapi jalanin aja lah pokoknya ya kak ya Iya Tuhan terbaik gitu Aduh 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 Terus Ada satu materi atau apa Yang harus kita Mikir agak Terus dikit Jadi Kayak moodnya harus Diatur atau terus ya Ini sih yang susah Iya Oke lanjut ya Apakah kakak melanjutkan kuliah di jurusan yang masih hubungan dengan pariwisata? Dan jawabannya Dan jawabannya Berat dong Tidak Tidak Gimana ya Enggak Soalnya dulu kan SNMPTN gitu Sebenernya aku dulu gak ada niatan buat kuliah Kalau dikatakan Kelas 10-19 tuh ngabis kuliah Ya kan SMG kan gak ada Itu kan Atau sih Kalau kita ngambil sosiologi Apa aja itu Oh materi SMA ya Seperti SMA Ya Ya Tapi kan kita kan gak ada kan Itu Aku udah pilih Berdeki Kayak gitu Itu kelas 11 kalo gak salah Beli kelas 11 itu Kayak bener-bener ngabis Aku mau kuliah gitu Terus Kena lah LKS Terus 12 Kayak auto putus Udah lah Aku gak mau kuliah gitu Kayaknya enak kerja deh Dapet uang Mudah-mudah gitu kan Terus Akhirnya Hukum semua Segala kayak Anggapin soal-soal juga Dan kalau dikatanya tuh Luangku tuh kayak habis kesitu semua Kayak Aku pilih laporan kopi aku ini Sebagainya tuh Aku tutup Masukin retari semua Udah 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 gak mau buka itu lagi Karena aku mau Aku harus ya Aku Abis itu beralih lah Kayak Belajar Gini sini Terus Wacara-wacara Belajar-wacara Terus Terus Asalnya yang ditawarin Sama Kau BK Ini kalo tanya Masih ada Gini-gini Gini-gini Gitu Itu ditawarin tuh dua kali Ya Iseng aja ya Gitu kalo Coba aja ya Kalo Kalo berhasil ya Alhamdulillah Kalo engga Yaudah gak apa-apa Gitu kan Yaudah lah Iseng itu waktu itu Aku pun daftar itu Besok Eh malam ini finalisasi Ini siang ini yang berdaftar Enggak Gak 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 Aku daftar sama Reska Itu Ditanya Kau mau kuliah dimana Gitu Gak tau Gak dimana ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu ya Gitu Terus, yaudah, kalau ini saja ya? Oh yaudah, boleh, boleh Menurut saya ada para wisata, tapi Gak ada Loh, terus saya ngambil apa? Udah ini pilihin, gitu Karena aku liat di daftarnya, oh yaudah Tapi itu aku mau ke ilkom Mau ilmu komunikasi Iya, ilmu komunikasi, aduh Mau ke situ, Kak Terus, ya pilihan keduanya kemana, gitu Oh yaudah, aku gak mau pendidikan, pokoknya gak mau guru, gitu Tapi aku takut senjata makan Tuhan lagi, gitu Semarang aku, loh Terus, abis itu Pokoknya dia, gini, aku merem Udah, aku merem, terus Ayo, ayo, aku cap-cap, cap itu Kenanya tanganku, itu kenanya di Terumat, menulisinya ke dalam Terus, aku cek, kayak Artifitasnya dari segini, itu ternyata Artifitasnya yang mau artifitas itu A, yang berhubung itu B Nah, berhubung aku seada diri Maksudnya, nilai aku cuma sekian nih Terus, sertifikatnya aku cantumin juga cuma Kayak gini doang, gitu loh Yaudahlah, aku berharapnya Administrasi negara itu aku taruh Pilihan pertama, dengan berharap jatuh Ya kan? Pasti jatuh, lah Maksudnya dengan kira-kira gini A, kredit atasnya A, pasti jatuh, lah Terus, pilihan keduanya Berharap dia masuk di income Gitu, kayak udah justru strategi Sudah, finalisasi Ya udah, aku tetep Udah abis itu aku ngumpayang Di Surabaya yang jatim Aku udah gak pernah Aku buka sama Terus, abis itu Aku gak tau pengumuman yang kapan Terusnya gak Gak ngikutin lah Terus aku liat story temen-temen Gini, aku gak Rambil, udah pengumuman gitu Aku buka Dia mah kayak, ah gudu gitu Terus aku liat Tapi tuh Hah? Hah? Kok keterima? Kok keterima? Kok keterima? Gitu Gitu soalnya negara Iya, kan Lah, kok aku industriasi? Aku gitu Terus aku bilang ke ibu Ibu itu mau sholat Abun Aku kuliah gitu Hah? Kuliah? Kau gak ada kanya? Oh supe Aku kuliah Aku kuliah Gaget Iya, aku kuliah Ya, bes Alhamdulillah Alhamdulillah Udah, aku segerisut Aku tuh tuh selain Sesimple itu ya Temen-temenku tuh pada bikin video Tau gak sih? Yang buka laptop Terus sebenernya ada HP Ya, ikut-ikut tren seperti itu ya Iya Aku liat Ngapain? Seara-ara emang Sudah kena Coba Oh kuliah Yaudah Hashtag Brandy beda ya Ya mungkin bikin mereka Sesuatu yang menegangkan gitu Tapi justru Mereka bener-bener ngabis Bener-bener pengen hal itu Soalnya aku juga Aku punya ada Satu pelai yang kayak bener-bener pengen gitu Terus kalo Yang itu ya emang kita excited banget Pasti Pasti Sedangkan saya kan juga Modal iseng sama Yaudah kan gitu ya Jadinya Yaudah lah Gak berespektasi Gak berespektasi Gak ada apa-apa ya Oh yaudah Yaudah Oke-oke Sekarang Kalau plan pekerjaan Kak Putri Itu apa? Kalau plan pekerjaan dari Berapa tahun ya lo? Ya bener dari SMP ya Oh bener dari orang dari Orang dari Ya tapi Maksudnya Dari Keinginan kan? Keinginannya Gitu sih Kalembang itu ya Sebuah menurut Oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke Kayak Kamu mau ninggalin yang di Surabaya Atau mau menurut lagi Oh iya Jika dipilihan ya Terus Aku mikir ya Masa aku udah Kayak Kan istilahnya Kalau udah nyebur tuh Nyebur sekalian basah gitu Katanya kan gitu Jangan pengen-engah Tapi aku udah nyebur Ini nih Udah Udah UTS aja udah Gitu loh Terus Gimana Mau ditinggalin Gimana Gimana Kayak bener-bener Terus Aku nanya ke orang luar Juga orang tau Balikinya nyerahin Aku Soalnya kan Ya Soalnya kan yang ngejala ini Nanti kan juga Iya Bingung sih Bener-bener gue Kayak disitu Kalau dihitung-hitung Dari biaya Hampir sama sih Kayak biaya UKT aku Biaya bangsa aku Sama biaya OS Di Surabaya Sama Biaya yang akan dikeluarin Buat pendidikan ini Itu sebenernya hampir sama gitu Malah kayaknya Banyak yang di Surabaya Gitu Tapi Balik lagi Tuhan tuh dari Aku anak Rasanya Punya rencana tersendiri Maksudnya Aku mau ngelawan Gitu juga kan Tapi Ya mau gimana Akhirnya yang Bening-beningnya Aku lupa setelah Tuhan Tuhan ngasih terus lah Rezeki Ya lebih pake denuh Asih Kalau kita berusaha Allah tuh pasti kasih aja Tiga kitanya Ya bener Tiga kitanya Jangan Oke lanjut ya Kak Putri Latar belakang seperti apa Sehingga Kakak bisa berada di posisi sekarang ini Ya kayak dukungan deh Yang paling berkesini di Kak Putri Kalau dukungan ya pasti dari ibu lah ya Banyak semua Orang tua Iya sih itu Saya berusaha buat ini Buat mental sih Menghadapi era keburan dunia ini Ya Mungkin Kakak ada kayak Apa ya Sahabat yang mungkin sama-sama LKT Atau yang dari jurusan Atau yang dari ASMK Sini Kak Ya Temen deket sih Ada 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 Biasanya ceritanya Kaya waktu Ya apa sih Yang mbak kemarin Gak mungkin gak nangis ya Pasti Ya Itu teks Sebetulnya banyaknya Dan lain sebagainya Belum material lagi Nangis juga sih pasti Gak apa-apa Ada temennya yang Gak apa-apa Katanya Katanya dia tuh gini Gak apa-apa Bentar lagi selesai Bentar lagi selesai Baru kayak Bentar lagi apa ya Ini baru dimulai Gak apaan Ini pasti lama Gitu Apalagi yang kemarin Ketrokan sama jadwal TLS Yang jadwal juga Pas pencubusan Yang harus ke sekolah Buat latihan Kaya gitu ya Aduh Mulai balik ke diri Sudah berani Yang minggu Harus ngurusin izin juga Kaya gitu Aku kayak bener-bener Bentar lagi Itu katanya Bentar lagi apaan Gitu Bentar lagi apaan Gitu Tapi setelah selesai Kemarin Kayak Bener-bener Bener-bener lemah banget Duri Merdeka Atau lega ya Bye-bye Oke kita sudah dari pertanyaan yang terakhir ya Kaputria Apa sih harapan untuk para siswa Khususnya Semka Negeri Dua Kendiri Yang mungkin mau juga di LKS-nya Kaputria Harapannya Kuat mental sih Kuat mental Seperti you ya Terus juga Dari pengalaman yang tahun Kemarin kan yang ikut juga Apulasi juga ikut Terus TKJ juga ikut Kemarin tuh Pemasaran juga ikut Jadi Kemarin dulu Apa ya Sedikit Kemarin tuh Katanya itu intinya Kisi-kisi Sama Harihal Itu beda Jadi katanya tuh Kisi-kisinya ya Sesuai materi aja Ternyata waktu Harihal Yang antan sih ya Itu Katanya soalnya di bahasa Inggris Terus Kalo kayak Angka-angkanya gitu Kayak Angka-angkanya tuh Gede-gede gitu loh Akhirnya Berujung ya Bagis juga sih Maksudnya kayak gak sesuai Kisi-kisi sama sekali Kayak gitu loh Tapi ya untung Untuk Pariwisata Sesuai lah Aman Aman Kalian mau aman Masuk pariwisata kuncinya Oke siap Aduh jadi promosi jurusan Ya udah Semangat ya buat Sobat Pio Semoga yang mungkin kedepannya juga mau nih Ikut LKS Memakili SMK Negeri 2 Kediri Betul banget Dan ini merupakan kesempatan emas Paling baik banget ya buat Sobat Pio Semoga kita semua bisa mengikuti jejak dari Kak Putri Amin Oke terima kasih banyak Kak Putri ya Udah main ke Kilo Podcast Terima kasih Ya semoga apa yang udah Kak Putri share disini Bermanfaat untuk kita semua Amin Dan juga menumbuhkan generasi-generasi hebat selanjutnya Dan kita gak lupa nih Ucapin terima kasih juga kepada Sobat Pio Yang udah nonton Podcast kali ini Sampai selesai Dan semoga ngobrol-ngobrol kali ini Bisa menambah semangat Sobat Pio Biar bisa mencapai cita-cita dan mimpi kalian Oke betul sekali dan Oke buat Sobat Pio Jangan lupa selalu tinggalin jejak Kalau kalian udah nonton Kilo Podcast video kali ini Dengan cara like, comment, and subscribe Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi Biar apa Biar Sobat Pio gak ketinggalan Podcast-Podcast edisi selanjutnya Saya Nazala Dan saya Kisang Dan juga bintang tamu kita hari ini Kak Putri Kita bertiga pamit Take care Gak lupa juga nih Kita ucapin terima kasih buat Sobat Pio Yang udah nonton Podcast kali ini Sampai selesai Dan semoga ngobrol-ngobrol hari ini Sama Kak Putri Bisa menambah semangat Sobat Pio Untuk mencapai cita-cita yang lainnya Oke buat Sobat Pio Jangan lupa selalu tinggalin jejak Kalau kalian udah nonton video Podcast pada kali ini Dengan cara like, comment, and subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Biar apa Sobat Pio gak ketinggalan Podcast-Podcast edisi selanjutnya Bye